Selamat siang Pak Elman Meka, Bapak sebagai Ketua LSM GPRI Provinsi Bengkulu ...adakan kosok lapangan terhadap beberapa tambak udang di Gawengkawur ini ...adakan kosok lapangan terhadap beberapa tambak udang yang netak Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu sangat pesat berdasarkan hasil pemantauan langsung ke lapangan terhadap beberapa tambak udang yang sudah beroperasi di Kabupaten Kaur mulai dari Kecamatan Kaur Tengah sampai Kecamatan Nasal sudah ada puluhan perusahaan yang beroperasi baik besar maupun kecil perusahaan tambak udang tersebut akan terus bertambah kedepannya sesuai dengan kemudahan investasi dan cocoknya perairan Laut Kaur untuk usaha perikanan pertambakan udang banyaknya investor yang menanamkan modal di sektor pertambakan udang sangat positif bagi kemajuan di Kabupaten Kaur selain menambah pendapatan daerah juga menambah lapangan kerja baru tetapi ada sisi negatif dengan adanya tambak udang tersebut yaitu terjadinya pencemaran ekosistem sungai dan laut akibat hasil pembuangan limbah yang tidak dikelola secara profesional atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam pengolahan pembuangan limbah hasil tambak udang menurut Elman Mekah sebagai ketua lembaga swadaya masyarakat gempar peduli rakyat Indonesia Provinsi Bengkulu yang juga asli putra daerah Kaur masyarakat Kabupaten Kaur sangat mendukung atau merespon kedatangan para investor di bidang tambak udang ini tapi tolong ciptakan perusahaan yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial masyarakat akibat kerusakan ekosistem lingkungan sungai dan laut dari limbah hasil tambak udang kembali menurut beliau dari pantauan di lapangan kami menemukan adanya kejanggalan pembuangan limbah di mana airnya hitam pekat berbau tidak enak dan ada beberapa ekor ikan yang mengapung pingsan akibat sungai yang tercemar menurut Ayub Sugara S. salah satu dosen kelautan Universitas Bengkulu ketika diwawancarai wartawan Metro Update TV via telpon berdasarkan liratur pencemaran dari hasil tambak udang bersumber dari limbah pakan di mana limbah pakan tersebut mengandung zat amoniak sehingga zat amoniak dapat menganggu kualitas perairan tetapi hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan indikasi pencemaran tersebut Herwan salah satu warga desa muara tetap kecamatan tetap Kabupaten Kaur sangat mendukung apa yang dikatakan Ketua LSM gempar peduli rakyat Indonesia tetapi tolong perusahaan tambak perhatian limbah hasil tambak udang agar lingkungan tetap terjaga dan lestari dari Kabupaten Kaur Metro Update TV Erwin Kubu melaporkan kita telah mengadakan tosok lapangan terhadap beberapa tambak udang di Kabupaten Kaur ini yang notabonanya masyarakat sudah banyak mengeluh tentang limbah daripada beberapa tambak udang yang mencemari air sungai dan air laut sekitar tambak udang dari beberapa tambak udang yang sudah kita adakan pemantauan ya ada yang terbuka menerima kedatangan baik itu PES baik itu LSM ada yang tertutup sama sekali ini ada apa? bagi mereka yang terbuka kami lihat pembuangan sistem peteriorisasi pembuangan limbahnya sangat bagus boleh dikatakan tergolong bagus tapi ada beberapa tambak udang yang notabonanya sudah banyak suara sumbang dari masyarakat susah sekali untuk memasuki dan banyak juga yang tidak bisa ditemui ini perlu menjadi pertanyaan besar kenapa? ada apa? oke pak oke pak saya bertanya lagi pak hal ini kan menjadi pemicu gejolak sosial kalau seandainya tetap dibiarkan pak makanya bapak sebagai ketua GPRI dalam mengatasi permasalahan ini bagaimana solusi bapak? apakah bapak akan melaporkan laporan ke pihak terkait atau pihak-pihak pendekat hukum? oh tentu saja pak tetapi sebelum kita mengangkat ke lebih tinggi ya kita beri teguran dulu beri masukan dulu ya apa bila mereka beberapa kali kita beri masukan tidak mengindahkan ya maka kita akan melaporkan ke ini ke insansi-insansi terkait terhadap penertiban-penertiban tambak-tambak udang yang notabunanya limbah mereka tidak ramah lingkungan kaur sangat lautnya sangat alami dan beberapa macam penghasilan laut seperti selamat menikmati